Hai Sobat Kreatif, ketemu lagi dengan saya pada channel Romy Art, Prangkarya dan Kewirausahaan Sebelumnya, Pak ucapkan kepada kalian Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk Diantara Agama Kristiani Pada semester 2 ini, kita bertemu lagi pada pembelajaran dari Materi kali ini yaitu adalah Budidaya, yakni Wirausaha Budidaya Unggas Pedagi Jadi, apa saja sih yang perlu kita pelajari pada Wirausaha Unggas Pedagi ini? Mari kita simak video pembelajaran kali ini Tujuan pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu Menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif Untuk mengembangkan budidaya serta keberhasilan Wirausaha adalah anugerah Tuhan Menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, bergotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan budidaya ungas pedaging Guna membangun semangat usaha Yang selanjutnya, mengidentifikasi jenis-jenis ungas pedaging yang ada di daerah sekitar untuk praktek budidaya ungas pedaging Mempersentasikan, mempromosikan dan pemilihan media yang tepat Dan jual hasil budidaya ungas pedaging dengan perilaku jujur dan percaya diri Melalui promosi dan penjualan online Yang selanjutnya, menyajikan Wirausaha Budidaya Unggas Pedaging berdasarkan analisis pengolahan sumber daya yang ada di lingkungan kita sekitar Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar Sehingga kebutuhan pangan pun tinggi Usaha pemenuhan kebutuhan pangan menjadi persoalan yang paling penting bagi bangsa Indonesia Kebutuhan pangan akan meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk Usaha pemenuhan pangan harus dilakukan secara serius Sehingga ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia dapat terhujud Menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 Ketahanan pangan adalah suatu kondisi Dimana setiap individu dan rumah tangga Memiliki akses secara fisik, ekonomi dan ketersediaan pangan yang cukup Aman, serta bergisi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya bagi kehidupan yang aktif dan sehat Oke, kita lanjut Terdapat tiga pilar utama dalam ketahanan pangan Yang pertama adalah ketersediaan yang cukup Yang kedua adalah distribusi yang merata Yang ketiga adalah konsumsi aman dan bergisi bagi seluruh masyarakat Indonesia Bahan pangan penting selain makanan pokok sumber karbohidrat adalah Ikan, daging, telur, dan susu yang merupakan sumber protein hewani bagi manusia Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah bahan pangan hewani yang dikonsumsi masyarakat adalah Ketersediaan dan harga bahan pangan Harga bahan pangan akan semakin mahal jika ketersediaan semakin terbatas Konsumsi protein hewani dalam jumlah yang cukup Sangat penting untuk kembang tubuh dan kecerdasan manusia Terutama pada anak-anak Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati Untuk diambil hasilnya Budidaya juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman ataupun ternak Melalui dari penyiapan benih ataupun bibit untuk dipanen hasilnya Budidaya ternak adalah salah satu usaha untuk mendapatkan hasil peternakan Seperti membudidayakan daging Ayam pedaging, ayam petelur, ataupun ayam-ayam yang lainnya Setelah menyimak video pembelajaran tadi Apakah yang bisa kalian simpulkan? Silahkan komen di bawah ya Kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan? Untuk hari ini, kita cukupkan dulu pembelajarannya Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya Bye-bye dan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe